Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku akan bikin takoyaki rumahan Bikin takoyaki sendiri di rumah Pakai bahan seadanya Rasanya tapi enak banget Bikinnya juga super simple dan gampang Disini aku akan share resep juga Untuk sausnya ya Saus khusus untuk takoyaki Yang penasaran bagaimana bikinnya Dan apa aja bambanya Langsung aja ikutin videonya sampai selesai Bahan-bahan yang kita butuhkan Disini aku udah siapin 150 gram tepung terigu protein sedang Lalu ada 350 ml air Kemudian ada 1 sendok teh Kecap ikan pengganti dashi Setengah sendok teh baking powder Lalu ada setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh totole atau kaldu jamur Lalu ada 1 butir telur ayam Kemudian untuk toppingnya Karena aku gak ada gurita dan susah cari gurita Jadi aku pakai krep stick kayak gini Pakai apa aja yang ada di kulkas ya Kemudian aku juga pakai toppingnya Sosis dan juga keju yang sudah aku potong-potong Kemudian disini ada 2 batang daun bawang Yang sudah aku iris-iris tipis kayak gini Nah bahan-bahannya cuma ini aja ya teman-teman Lanjut untuk bahan saus takoyakinya Disini aku udah siapin 70 gram saus tomat 2 sendok makan saus sambal Kemudian ada 2 sendok makan kecap manis 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok teh cuka Lalu ada 2 sendok makan saus tiram Nah pertama-tama kita akan bikin adonan takoyakinya Masukin 150 gram tepung terigu Campur dengan garam dan totole atau kaldu jamur Masukin kecap ikan juga baking powder Dan pecahkan 1 butir telur ayam Kemudian masukin 350 ml air Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur rata ya teman-teman Pastikan rata dan gak ada tepung yang masih bergerindil ya Nah kalau sudah hasilnya kurang lebih seperti ini Ini udah pas konsistensinya Untuk memudahkan nanti kita mencetak takoyakinya Kita akan masukin adonannya ini ke dalam gelas takar kayak gini Jadi enak nanti ya pas bikin takoyakinya Kalau sudah sisihkan Lanjut kita bikin sausnya dulu Kita campur semua bahan saus tadi yang sudah kita siapkan Masukin semua sausnya Saus tomat, saus sambal, kecap manis Lalu kecap asin Masukin juga gula pasir dan cuka Lebih enak pakai cuka apel Tapi karena aku gak ada aku pakai cuka biasa ya Kemudian tambahkan sedikit air Lalu diaduk-aduk sampai rata Nah disini aku kelupaan tambahkan saus tiram Aku masukin aja sekarang ya 2 senok makan saus tiramnya Kemudian diaduk lagi sampai semua tercampur Kalau semua bahan saus sudah mulai tercampur Kita pindahkan ke atas kompor Kemudian kita masak saus takoyakinya ya Kita masak sebentar saus takoyakinya Pakai api kecil sampai dia blebep-blebep ya Kalau udah mulai blebep-blebep kayak gini Bisa kita matikan api kompornya Lalu kita sisihkan Nah setelah bikin saus takoyakinya Saatnya kita bikin takoyakinya Disini cetakan takoyakinya Aku akan kasih dengan sedikit minyak Dioles-oles pakai kuas kayak gini Di semua permukaannya Kemudian aku panaskan pakai api kecil Sampai cetakan itu panas ya Kalau cetakan sudah mulai panas Kita masukin setengah adonan takoyakinya Nah sampai setengah bagian gitu ya Disini semua cetakannya gak aku isi Biar matangnya itu lebih merata dan cepat Nah kita isi setengah bagian dulu Kemudian kalau sudah diisi setengah bagian Kita kasih topping Crab stick atau gurita Sesuai dengan yang kalian mau Disini aku pakai crab stick dulu Kemudian ditaburi pakai daun bawang Yang sudah kita iris-iris Makin banyak makin enak ya daun bawangnya Nah kayak gini Kalau sudah dimasukkan daun bawangnya Kita fullkan lagi ya Dengan adonan takoyakin Seperti ini Kita masak sebentar Sampai kulitnya itu set Kalau kulitnya sudah set Bisa langsung aja kita putar-putar ya Takoyakinya Biar dia berbentuk bulat kayak gini Langsung diputar Kalau kulitnya sudah set Oke kayak gini Lakukan semuanya hingga selesai Nah disini sebenarnya ada tips Biar takoyakinya itu benar-benar padat Dan gak gampang kempes Saat dibalik setengah lingkaran kayak gini Teman-teman bisa diisi lagi Pakai adonan takoyaki Jadi seperti ini Tepiannya diisi Jadi ini menambah volume takoyakinya Jadi dijamin takoyakinya nanti Hasilnya jadi lebih bulat Dan lebih enak gitu Oke lakukan semuanya Sampai selesai Disini aku itu menggunakan api kecil Cenderung kesedang ya teman-teman Kita bolak-balik terus Sampai takoyakinya itu mateng Dan juga berbentuk bulat ya Oke kita masak Sampai takoyakinya ini mateng ya teman-teman Nah kalau udah kayak gini Ini udah mateng Bisa kita angkat aja Lalu kita selesaikan semua adonan takoyakinya Sampai selesai Nah disini saatnya aku pakai isian keju Dan juga sosis ya teman-teman Oke takoyakinya udah selesai kita bikin Saatnya kita akan tata ya takoyakinya Di atas piring seperti ini Kemudian takoyakinya yang baru matang ini Bisa langsung aja kita siram Pakai saus tako tadi Sudah kita bikin kayak gini Di semua permukaannya Kemudian aku timpa lagi Pakai saus mayonaise Biar lebih enak Terakhir kita taburi Pakai katsubushi Atau cakalang serut itu ya teman-teman Biar makin cantik tampilannya Aku tambahkan dengan irisan daun bawang Jadi deh Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Takoyaki ala rumahan 100% anti gagal Alaku udah selesai aku bikin Silahkan dicoba dan dipraktekan resepnya Dijamin keluarga pasti suka Oke sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video resep lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton